selamat siang semuanya selamat siang teman-teman yang ada di instagram yang ada di facebook kembali lagi bersama saya bersama geng beauty pastinya kali ini kita akan membahas seputar penelanjutan sebenarnya itu bisa membuat keberuntungan atau gak sih nanti akan kita bahas bersama dokter Gregory Budimau karena memang sebetulnya biasanya kalau membahas dokter itu pasti dapet krim racikan karena itu tangan aku untuk melihat kulit kita kembali ayo kalau gitu langsung aja kita tanggal dokternya silahkan dokter ya, halo dokter selamat siang semuanya selamat siang dokter gimana sih topik kita hari ini apa dokter temanya hari ini tentang seputar krim racikan krim racikan krim racikan itu apa sih krim racikan itu krim yang dikasih oleh dokternya langsung yang direfrensikan oleh dokter oh iya jadi selain krim racikan itu ada krim apalagi ada krim siang ada krim ya pokoknya lengkap dari dokternya biasanya krim racikan itu ada bepomnya gak sih kalau krim racikan kalau krim racikan enggak tapi dia lebih ke kosmedik kosmedik jadi dari apotik ya nah pertanyaannya sebenarnya kalau krim kosmedik itu boleh dipakai dalam jangka panjang gak sih dok oh iya jadi kadang dokter memberikan krim yang dari apotik ya sebetulnya tujuannya kalau krim kategori farmasi atau obat-obat itu ditujukannya untuk penyembuhan sih itu bukan untuk perawatan sehari-hari begitu berarti gak boleh ya dok ya mestinya sih gak boleh begitu ya nah baiknya efektifnya nih kalau misalkan kulit kita udah bersih itu kalau langsung pemberhentian kulitnya akan seperti apa atau ada masalah ya jadi yang seringkali diberikan oleh dokter kecantikan itu adalah krim malam apa sih yang sih krim malam krim malam jadi krim malamnya itu yang warnanya kekuningan itu kalau kita pakai di seluruh wajah kita itu kulit kita jadi halus jadi glowing seperti itu ya cepat putih juga iya sebetulnya krim tersebut itu ada kandungan obat-obatnya ya yang tujuan utamanya kalau kita lihat ya label dari tubel sebetulnya itu udah diproduksi oleh pabrik farmasi ada indikasinya tubelnya adalah untuk flag atau melasma atau hiperpigmentasi begitu ya nah berarti kalau misalkan ketika kulit kita yang berarti bermasalah terus ketika menggunakan krim malam udah bersih lah ya dok ya itu kita harus stop nah cara penyedepannya itu harus stop aja atau kayak gimana dok nah iya jadi memang krim yang untuk melasma itu kadang suka digunakan untuk seluruh wajah biar cepat putih ya tapi ketika kita berhenti pakai krim itu rupanya kembali kusam lagi jelek lagi hitam lagi begitu nah kalau kayak gitu kenapa itu dok? nah itu karena memang namanya rebound effect ya rebound effect nah biasanya kandungan yang untuk krim malam itu itu ada hidroquinone ada corticosteroid ya ada Treglimo ini juga kalau dihentikan tiba-tiba kan tadinya tuh dia kerjanya menghambat sel melanin tuh ya sel melanin itu mengeluarkan warna pigment ya dihambat dihambat ibaratnya dikempet gitu ya berarti dihambat nah kalau misalnya penghambatnya itu di stop tiba-tiba dia muncrat gak? jadi begitu ya kaget ya dok ya justru pigmentnya malah tambah banyak kadang-kadang seperti itu berarti itu karena efek kaget kali ya dok ya ya namanya rebound effect nah berarti sebaiknya untuk pemberhentian krim malam itu seharusnya seperti apa dok? jadi itu kan mesti dimonitor oleh dokter penggunaan krim racikan jadi kalau misalnya untuk kasus flag nih flagnya banyak kita kasih krim racikan namanya klik formula sih sebetulnya ya itu kita berikan terutama di daerah flagnya kalau udah flagnya hilang nih ya dan kita sudah hindari sinar matahari udah bagus nih kulitnya harus dilakukan tapering off tapering off itu adalah penghentian secara bertahap oke penghentian secara bertahap jadi pemakaiannya lebih tipis-tipis kemudian yang tadinya setiap malam jadi malam ini pakai malam ini enggak malam berikutnya enggak gitu ya jadi seminggu mungkin tiga kali terus nanti dikurangi lagi jadi seminggu sekali jadi untuk pemberhentian yang sebenarnya itu adalah mengurangi dosis dulu ya dok ya iya jadi gak boleh langsung berhenti karena tapernya kaget atau ribbon nah tapi cara pemberhentiannya adalah pengurangan dosis misalnya dari yang setiap hari jadi seminggu jadi sehari 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 enggak sehari pakai sehari enggak nah kalau di klinik kecantingan itu ada dosisnya juga sih tahapannya mungkin ada kriteria kerim malam 1 kerim malam 2 kerim malam 3 jadi kalau udah bagus turun tahapannya jadi kerim malam 2 kerim malam 1 nah seandainya kalau misalkan kita sudah pengurangan dosis dok ketika kita udah di tahap yang pemakaian seminggu 1 kali terus mulailah tinggal lagi itu sebaiknya kita lanjut pakai lagi atau kita tetap pengurangan dosis ya jadi memang sebaiknya sih kita hindari faktor-faktor penyebab antara lain sinar matahari paparan trek sinar matahari ya kemudian makanan yang tidak sehat juga sama stres kecapekan begitu ya nah kalau itu sudah dihindari masih ada fleknya nah kita gunakan memang sebetulnya sih saya anjurkan untuk kita lepas dari obat-obatan gitu ya sendiri ya kita gunakan yang kategori kosmetik lah yang kita punya juga serum soft peel itu juga nanti kita akan produksi dengan kategori bepong begitu ya obat itu lebih aman ya dok ya tapi ada kulit yang banggel fleknya itu nggak mau pakai yang kategori kosmetik yaudah mau tidak mau kita harus pakai yang kategori obat begitu ya tapi memang harus konsultasi ke dokter ke dokter ya pakai lagi nggak apa-apa dinaikin dosisnya lagi sampai bersih lagi begitu oke jadi kayak gitu ya Ana karena memang setiap jenis kulit itu berbeda-beda ya dok ada yang jenis kulitnya membandel ada aku udah diobatin terus terus terlalu berhenti timbul lagi sebenarnya sama aja kayak mandi ya dok ya kalau kata dokter ya iya betul kalau mandi pakai sabun kita wangi nggak pakai sabun kita bau gitu ya dok ya tapi itu sebenarnya itu untuk menganalogikan untuk kategori kosmetik tapi kalau obat-obatan tetap sebaiknya kita hingga setelah dulu ya oke oke ada ada lagi yang mau sampaikan mungkin ada pertanyaan ada pertanyaan ada pertanyaan ada yang di dok krim yang memiliki krim apa yang menurutkan eh krim yang memiliki kandungan apa yang membuat wajah jadi glowing yang jadi glowing yang bikin glowing tuh dok pasti banyak banget customer yang datang-datang ke toko jadi glowing itu satu kriterinya kulit mulus betul licin nah setelah itu ada sedikit lapisan campuran bilayer antara lapisan minyak dan air pada wajah nah itu diproduksi oleh kelenjaran keringat kelenjaran keringat dan kelenjaran minyak di muka kita gitu jadi kayak ada furnishnya jadi udah licin ada furnishnya ya kena cahaya mantul gitu glowing seperti itu ya tapi dok gini setau sini kalau untuk kulit sensitif ya yang kulitnya jenisnya berminyak terus kalau yang jalur minyaknya aktif itu bukannya mudah cepat berjerawat dok nah gimana kalau kulit sensitif yang pengen kulitnya glowing bisa dok iya jadi kita jaga supaya tidak terjadi penyumbatan kalau misalnya minyaknya keluar eksesif banyak banget kita perlu tangani dengan produk-produk yang oily jadi jadi produksi minyaknya kita tekan begitu ya berarti tetap bisa ya dok nya walaupun gue gak sensitif pengen glowing bisa tapi kalau misalnya minyaknya banyak banget kan gak enak betul itu memang harus ada komposisinya komposisinya antara water oil itu seimbang seimbang oke ada lagi pertanyaannya kalau yang ini oh saat-saat yang belum dijawab tadi bisa apa jadi kandungannya itu kalau yang kategori kosmetik itu bisa AH AH itu ada asam glikola asam laktan itu bisa bikin glowing juga pilih GA juga bisa bikin glowing itu masih kategori kosmetik ya terus kalau kategori O terus kemudian ada retinol retinol juga derivat vitamin A masih kategori kosmetik jadi bisa dijual bebas begitu ya nah kalau yang kategori obat itu tretinoin oh tretinoin itu bikin glowing bikin putihnya ya hidroquinone yang hidroquinone sebetulnya dulu dan di luar negeri juga konsentrasi 2% masih gak apa-apa boleh masih termasuk obat yang masih bisa dijual bebas seperti itu tapi sekarang kalau di sini karena sering kali disalahgunakan akhirnya gak boleh hidroquinone masuk ke kategori obat yang halus dengan resep dokter hmm gitu oke ada lagi nih kalau ini tentang hasilnya dokter sebetulnya krim racikan dokter itu isinya apa aja sih ya itu tadi jadi ya biasanya krim racikan dokter itu trik smart formula ada hidroquinone hidroquinone dia mengurangi produksi big man kemudian ada tretinoin ya untuk peremajaan dan bikin glowing juga sama AH ya dok AH itu kategori kosmetik sih oh kosmetik bisa juga dicampur hmm kemudian yang satunya lagi adalah korticosteroid nah itu menangnya dokter disitu pakai korticosteroid karena apa kalau kita pakai kategori kosmetik kan gak ada korticosteroidnya jadi kadang suka timbul ibaratnya break out kadang kulitnya jadi jerawatan kemudian jadi kadang kasar dulu ya terus sama merah-merah gitu ya kadang banyak yang gak cocok juga tapi kalau racikan dokter itu biasanya ada korticosteroidnya jadi dia mencegah peradangan nah dok ini seringkali ada yang jual krim-krim racikan itu tanpa kayak tanpa etiket lah ya tanpa etiket tanpa bepom juga itu dijual di pasaran ada produk ada krim yang warna kuning warna putih nah itu kan dia mengatasnamakan krim dokter itu gimana ya dok menurut dokter itu gak boleh itu gak boleh itu juga jadi sasaran bepom oh itu sasaran bepom tapi memang karena saking banyaknya jadi mungkin bepom masih belum bisa berantas secara karena memang krim racikan dokter itu gak bisa dipublikasikan secara umum gitu aja ya dok ya memang harus konsultasi dulu sama dokter atau iya harus ke kliniknya dulu seperti itu iya kalau dibeli secara umum itu maksudnya udah pelanggaran ya dok ya iya betul jadi nanti yang mengeluarkan itu apotik gitu jadi ada catatan medik resepnya juga terus ada catatan mediknya juga di dokter seperti itu iya ada lagi sini dulu tanyanya udah semuanya gak ada lagi jadi jadi gak apa-apa kita gunakan krim racikan asal kita harus konsultasi ke dokter dan untuk dosisnya kalau kita sudah mencapai kondisi kulit yang optimum ya harus dilakukan tapering off dikurangi perlahan-lahan seperti itu ya kalau bisa nanti diselingi gitu kita punya krim air review bisa ditunjukin sini jadi krim malam kita kalau misalnya pasien itu sudah sering pakai krim racikan dokter yang ada kandungan obat kita bisa gunakan selang-seling sama krim ini ini krim malam ya jadi saya rancang untuk krim malam ada gluponolakton sama alfa-arbubin kalau ini udah bepom ya dok ya ini sudah bepom aman tapi gak sekuat yang krim racikan kenapa kok gak begitu laku karena memang kalau untuk mengobati lagi ke kosmedik ya dok ya orang kan pengennya cepat putih kalau cepat putih ya harus pakai obat iya tapi lebih bagus ya kita menerima aja lah warna kulit kita gak usah putih-putih banget kita hidup di tropis ya dok kita pakai sabun kita serum krim siang sama krim malam ini aja udah lumayan ya betul meskipun gak putih banget yang pasti kalau kalian mau pakai krim malam kalian harus pakai krim siang karena percuma malamnya kalian merawat siangnya dengan matahari gak pakai sandok iya ya dok ya malam yang racikan itu sifatnya fotosensitif jadi pas paginya pasti kulit kita bisa merah-merah begitu ya oke ada lagi ada lagi ya saya rasa cukup sekian oke Yurter terima kasih untuk infonya ini bermanfaat banget buat temen-temen disini juga pastinya ya oke nanti kita ketemu lagi di kamis minggu depan ya dok kamis minggu depan kamis minggu depan pasti dengan tema yang berbeda nanti kita kasih tau lagi temanya apa oke kalau kita terima kasih untuk yang nonton untuk yang bertanya juga kalau gitu sampai jumpa di minggu depan bye-bye bye-bye ya